Oke, baik di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa saja sih persiapan untuk memulai Facebook Ad atau persiapan-persiapan yang penting Anda punya atau Anda miliki sebelum Anda menggunakan Facebook Ad. Saya akan menjelaskan kepada Anda Oke, yang pertama tentu yang harus Anda punya adalah Anda harus mempunyai Fanpage Fanpage Oke, Fanpage ini dibuat dari feed profile Anda Anda langsung pergi saja di sana lalu Anda buat Fanpage Itu yang pertama Kedua, yang selanjutnya adalah Anda buat ad account Anda ad account Bagaimana caranya? Nanti saya akan demokan kepada Anda di video selanjutnya bagaimana cara membuat ad account Kemudian yang ketiga adalah Anda harus mempunyai sistem pembayarannya yaitu kartu kredit Atau mandiri ATM mandiri ATM debit Kartu debit mandiri Jadi, untuk menggunakan account ini atau Anda menggunakan iklan Facebook Anda harus mempunyai kartu kredit Seperti itu Jika Anda tidak mempunyai kartu kredit Maka gunakan kartu debit mandiri Kartu debit mandiri ini bisa Anda gunakan untuk di kartu kredit Jadi, saat ini Facebook sudah bekerja sama dengan mandiri ya, mandiri untuk sistem pembayarannya Jadi, tidak perlu Anda transfer Walaupun Anda bisa transfer ke Facebook Tetapi, saya tidak sarankan Mengapa, kadang kadang tidak sampai ya, pengenama saya dan teman-teman yang lainnya juga ketika mereka menggunakan ATM transfer terkadang tidak tercatat oleh Facebook Nah, itu sangat-sangat merugikan kita Nah, untuk itulah Sesarkan Anda gunakan kartu kredit atau kartu debit mandiri Kartu debit mandiri ini adalah kartu debit Ya, kalau tidak salah yang warna kuning itu Anda masukkan kodenya di bagian billing di kartu kredit di tempat kredit di Facebook ya Oke, ada pertanyaan Mas, bisa tidak menggunakan bank yang lain seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan sebagainya Saat ini Facebook Jawabannya ya Saat ini Facebook belum bekerjasama dengan bank lain kecuali Mandiri Ya, untuk itulah jika Anda menggunakan bank yang lain saya sarankan Anda buat akun Mandiri Anda pergi ke kantor Mandiri atau bank Mandiri minta buatkan ya, kalau bisa yang warna kuning ya, walaupun yang lainnya juga bisa yang kuning kalau tidak salah yang bisnis, khusus bisnis lalu Anda masukkan kode tersebut ya, 16 kode kemudian 3 angka di belakang kartu tersebut di bagian billing di Facebook ya oke, seperti itu ya, persiapannya yaitu Anda buat fanpage kemudian buat ad account kemudian siapkan kartu kredit atau kartu debit Mandiri di bagian tinggal